Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Bilik Panomen di mana tidak ada sekat antara rakyat dan wakil rakyat Sobat cerik semuanya, kembali lagi bersama saya Hanes Eftia Melinda dan pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial beliau merupakan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur kita sambut bersama Bapak Arustam FND Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pak? Baik Alhamdulillah Baik ya Alhamdulillah Terima kasih banyak nih Pak sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke Bilik Panomen pada kesempatan kali ini ya Pak Dan tentunya memang kali ini nih Pak pembahasan kita ini akan membahas mengenai gempa bumi ya Pak yang sekitar satu bulan yang lalu berangkali ya Pak ya kita Kabupaten Cianjur mengalami bencana yang cukup luar biasa begitu kan gempa bumi sekitar 5,6 bag di Tudoran yang menghancurkan banyak sekali bangunan-bangunan dan menelan banyak korban jiwa juga masa tanggap daerah sudah usai ya Pak ya dan kita sudah memasuki masa transisi pemulihan hingga bulan Maret 2023 nanti ya Pak nah barangkali nih Pak kalau kita mengulas tentang gempa bumi yang kemarin terjadi begitu kan ya Pak apakah memang hal ini ada kaitannya tidak Pak dengan kondusivitas kerja di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sendiri begitu Pak maksudnya dengan kegiatan-kegiatan ya betul-betul Pak tentu ada beberapa agenda-agenda yang pada akhirnya tidak bisa kita laksanakan pada saat terjadi gempa tersebut juga sebetulnya kita waktu itu masuk ke jadwal paripurna dan ada dua paripurna yang harus kita laksanakan kalau nggak salah waktu terjadinya gempa waktu itu pukul 13.20 ya nah pada pukul 13-nya itu harusnya kita sudah running sidang paripurna tapi karena memang keadaan pada saat tersebut belum quorum kita masih menunggu beberapa anggota hadir sehingga kemudian 13.20 kemudian terjadi gempa kami juga dan mayoritas anggota DPRD pada saat tersebut sedang berada di ruangan untuk menunggu sidang paripurna tersebut undangan beberapa sudah mulai berdatangan bahkan ternyata belakangan diketahui ada korban luka dari undangan salah satunya camat di wilayah selatan dan kemudian dilarikan ke Bandung pada saat terjadi kita semua berada mayoritas berada di ruangan paripurna yang tadinya dijadwalkan siang dan malam itu kemudian kan tidak mungkin kita laksanakan karena gedung paripurna itu ambrol atapnya dan beberapa ruangan-ruangan juga pelafon serta dinding retak-retak tidak mungkin kita lakukan kita berkoordinasi dengan para pimpinan fraksi juga pimpinan AKD dan seluruh pimpinan DPRD untuk sesegera mungkin melakukan konsolidasi tapi pada saat tersebut konsentrasi kita tentu adalah memikirkan keluarga dan juga masyarakat secara umum karena jujur saja pada saat terjadi itu kita masih berpikir bahwa ini bencana lokal hanya di sekitaran mungkin hanya di sekitaran itu saja gitu ya kita tidak punya pemikiran bahwa ternyata ini masif bahkan sampai di 16 kecamatan terutama 9 kecamatan yang dilalui oleh patahan Cugenang nah beberapa hari kemudian kita melakukan rapat bamus secara darurat yang memutuskan kemudian beberapa agenda tidak mungkin kita laksanakan apalagi agenda-agenda yang bersifat kunjungan itu kita coret dan kita batalkan hanya memang ada agenda-agenda yang sudah diatur oleh aturan pusat itu tidak bisa digeser seperti misalnya pembahasan anggaran penetapan dan lain sebagainya karena sudah diatur oleh permendagri itu tetap kita laksanakan dan kita laksanakan di tenda darurat BNPB karena itu juga kan mengatur hajat hidup kebupaten Cianjur untuk satu tahun ke depan dan itu harus segera disahkan Hai yang betul segitu teh berarti memang ada beberapa agenda yang dianggap urgent begitu ya betul-betul kita melakukan beberapa rapat bamus rapat banggar kemudian juga paripurna baru hari ini rapat paripurna kita lakukan di Dewan tapi bukan di gedung di parkiran sebetulnya ya kita setting bagaimana caranya minimal eh quorum kemudian urusan-urusan yang wajib dan diatur ditaktif DPRD bisa terpenuhi Iya betul-betul jadi walaupun misalnya memang gedung DPRD juga terdampak betul tidak menjadi halangan sebetulnya ya Pak ya eh prinsipnya anggota Dewan ini kan eh tidak ada jam kerja dan juga sebetulnya sebetulnya bisa berkantor dimana saja 24 jam harus siap semua yang dilakukan oleh anggota Dewan itu kerja-kerja politik dan kerja-kerja kemasyarakatan tidak boleh menjadi halangan ketika gedung atau ruangan kita rusak gitu terus kemudian kita menganggap itu sebagai sebuah libur itu tetap saja setelah di sela-sela agenda-agenda tersebut semua kembali ke rumah masing-masing artinya ke fraksi masing-masing karena saya lihat juga Alhamdulillah semuanya bergerak semuanya mempunyai posko semua fraksi semua partai juga semuanya bergerak lapangan Alhamdulillah menggalang apa bantuan dan juga menyalurkan kemudian juga ada juga yang apa menangani urusan-urusan kesehatan dan lain sebagainya walaupun dalam situasi yang memang cukup sulit ya Pak tapi masih bisa melakukan rapat begitu kan itu kan yang dirapatkan tentunya untuk masyarakat juga nantinya ya betul biasa sekali tentunya kita juga sangat mengapresiasi kerja-kerja para anggota Dewan ini ya Pak ya Nah kemudian nih Pak ketika kita melihat penanganan bencana gempa bumi di Cianjur ini bagaimana sih DPRD melihat kinerja ataupun penanganan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Apakah sudah maksimal atau belum ini kalau berbicara maksimal atau tidak tentu eh apa namanya Hai menyangkut Hai puas atau tidak kepuasan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja eh termasuk kami di dalamnya gitu para anggota DPRD karena secara tidak langsung DPRD ini juga penyelenggara daerah ada satu situasi yang memang harus kita pahami bersama bahwa hal ini merupakan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya terjadi di Cianjur biasanya kita nonton berita terjadi bencana di TV gitu ya ternyata eh hal ini terjadi di Cianjur dan di awal-awal kita cukup paham dan sangat memahami sekali bahwa semuanya terlihat gagap dan muncul kepanikan-kepanikan tersendiri termasuk diantara kita para anggota Dewan karena belum terbiasa dan saya harapkan jangan terbiasa juga artinya kalau terbiasa berarti banyak bencana gitu ya cuma di sisi lain Cianjur ini kan salah satu kabupaten yang sangat rawan terhadap bencana terutama ini juga kita memasuki musim-musim hujan dan juga bencana longsor biasanya yang terjadi di Cianjur Selatan nah ini harus menjadi pelajaran bersama merupakan sebuah pengalaman yang berharga bencana terjadi kita ambil ibroh sebuah pelajaran dan Insyaallah ada hikmah tersembunyi dibalik bencana tersebut itu yang pada akhirnya bisa membuat kita apa namanya satu sama lain bisa saling tolong-menolong dalam hal kemanusiaan dalam hal bencana gempa di Cianjur kemarin yang terjadi tentu ini berada di wilayah kawasan pemerintah pusat melalui BNPB koordinasinya dengan pemerintah Kabupaten Cianjur dan DPRD melakukan tugas dan fungsi-fungsi pengawasan di samping memang kita sendiri juga apa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan kita tidak menunggu komando kita tidak menunggu arahan-arahannya kita langsung terjun ke lapangan gitu di sisi lain eh banyak memang masyarakat belakangan yang merasa bahwa tugas dan fungsi ini belum dilakukan secara maksimal tentu dan ini kami koordinasikan terus-menerus dengan pihak-pihak terkait terutama dengan pemerintah Kabupaten yang sudah terbentuk poskomando gitu kita juga ketua DPRD masuk ke dalam wakil komandan poskomando disana the terus kemudian BPBD juga beberapa kali kita koordinasi dengan mereka terkait permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan tidak bisa dipungkiri ini belum semua terpecahkan permasalahan-permasalahan terutama ternyata di lapangan ini masih banyak sekali kekurangan-kekurangan masyarakat terutama yang rumahnya rusak dan hancur itu tidak bisa terus-terusan tinggal di tenda dan ini harus segera apa namanya kita atasi permasalahannya ya Jadi kalau dilihat maksimal atau belum bagangkali belum sepenuhnya belum sepenuhnya simak belum sepenuhnya meskipun semua pihak saya lihat sih bergerak dan bersungguh-sungguh untuk membantu bahkan jujur saja dalam kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh lapisan masyarakat seluruh komponen seluruh komunitas terutama komunitas-komunitas relawan baik dari Kabupaten Cianjur sendiri atau bahkan dari luar Kabupaten Cianjur dari Jawa Barat terutama bahkan saya lihat banyak sekali yang dari luar Pulau Jawa terakhir saya masih melihat ambulans-ambulans yang dari luar-luar daerah itu masih berseliwuran di lokasi bencana terutama di Cugenang jujur secara manusiawi saya terenyuh melihat apa namanya rasa sisi sosial dan juga kemanusiaan yang mereka yang tentunya tanpa pamrih membantu masyarakat-masyarakat kita saudara-saudara kita yang tertimpa bencana itu mungkin yang bisa saya sampaikan Iya betul sekali ya dan tentunya juga memang di Cianjur ini banyak sekali ternyata yang peduli ya betul dan adanya bencana ini selain menjadi hikmah tersendiri bagi kompetensi Anjur betul tapi juga ada hikmah lain bagi masyarakat di luar daerah sana ternyata memang masyarakat di luar daerah Cianjur pun sangat berempati begitu ya terhadap masyarakat di Cianjur biasa sekali ya Nah kemudian nih Pak tadi kan disampaikan bahwa memang DPRD itu menjadi tim pengawas dalam penanganan gempa bumi Cianjur ini nah kemudian apa sih yang memang sudah dilakukan begitu oleh DPRD Kabupaten Cianjur dalam baik itu dalam membantu proses pengawasan maupun dalam proses penanganan begitu ke lapangannya mungkin seperti apa-apa ya apa yang sudah dilakukan gitu pada prinsipnya DPRD bukan bukan tim sih karena memang salah satu tugas dan fungsi DPRD itu memang melakukan pengawasan selain juga fungsi budgeting dan juga fungsi legislasi pembuatan peraturan daerah nah fungsi pengawasan ini tentu tidak ada apa namanya tidak ada batas apapun harus kita awasi harus kita cermati kemudian evaluasi dan diambil tindakan sebagai sebuah solusi nah selain memang semua 50 anggota ini turun ke lapangan dengan warnanya masing-masing gitu dengan fraksinya masing-masing di sisi lain kita menyerap aspirasi dan masukan-masukan dari masyarakat termasuk apa yang kita lihat secara langsung di lapangan misalnya di hari-hari pertama itu pengalaman saya jujur kita kami tim turun ke lapangan itu sekitar pukul tujuh malam lokasi pertama yang kami kunjungi desa cirumput Kampung Nagrob disana kurang lebih ada 117 rumah rata dengan tanah itu jujur sekali karena memang kita juga tidak punya pengalaman dalam urusan apa namanya kebencanaan gitu ya kita juga sebetulnya ikut panik disana dan seada-adanya apa yang bisa kita bantu dan kita lakukan kita lakukan pada saat itu nah yang pertama urusan koordinasi itu meskipun pada saat itu memang ada kendala eh apa sistem telekomunikasi juga terganggu kemudian juga listrik padam dan lain sebagainya ya Nah cuma memang sistem koordinasi antar lini memang kita bisa dibilang belum belum maksimal masih lemah gitu artinya hari-hari pertama itu banyak masyarakat yang ada yang mendapatkan bantuan berkali-kali tapi ternyata kemudian lebih banyak masyarakat yang belum tersentuh sama sekali nah itu salah satu yang apa namanya yang harus kita ambil sebagai sebuah pelajaran berharga dan juga pengalaman bahkan kalau boleh dibilang beberapa hari yang lalu saya keliling lagi saya pikir selama satu bulan ini kita sudah keliling dan tidak ada yang terlewat tapi ternyata masih banyak sekali yang yang terlewat dan kondisinya mengenaskan dan mengkhawatirkan sekali di tenda-tenda nah akhirnya kita memanggil beberapa OPD terkait terutama dalam hal ini BPBD BPBD kita ingin mengetahui karena kan eh sebelum apa namanya sebelum tanggap tanggap darurat berakhir ini ini masih berada di wilayah BNPB dan apa kewenangannya ada di pusat kita kita ingin mengetahui struktur komando jalur koordinasi jalur komunikasi terus logistik ini adanya dimana saja sih ketika masyarakat ingin mengajukan harus bagaimana harus kemana ada masukan dari masyarakat katanya dipersulit Apakah betul atau bagaimana terus Apakah betul harus membawa kartu identitas KTP atau kakak dan lain sebagainya kita berikan masukan ke mereka itu hal-hal yang tidak tidak mungkin untuk dilakukan apalagi oleh korban di satu sisi mereka sedang dalam keadaan lapar ketika ingin mengajukan bantuan harus mencari dulu KTP atau kakak misalnya dan hal ini sudah dibantah oleh BPBD bahwa itu tidak tidak betul asal masyarakat bisa menunjukkan saja bahwa memang masyarakat ini berasal dari dusun mana kampung mana RT RW dan desa mana membutuhkan apa yang dibutuhkan oleh mereka nah ini juga eh apa kesiapan perangkat RT perangkat RW dan juga desa sebetulnya yang harus bisa lebih diandalkan terutama dalam kondisi-kondisi seperti ini ketika masyarakat merasa desanya masih belum menerima bantuan dan masih belum juga bergerak pada akhirnya para korban ini secara manusiawi dan sangat wajar mereka mencari jalan pintas mengatakan atau bisa dibilang bukan jalan pintas tapi mengajukan sendiri itu nah ini mungkin yang yang agak kesulitan dalam urusan birokrasi pada akhirnya ketika mengajukan itu gitu pada masa transisi pemulihan ini kemudian menurut Bapak begitu apa sih yang harus menjadi fokus utama begitu kan oleh pemerintah daerah yang pertama kondisi-kondisi awal yang paling dibutuhkan oleh korban tentu logistik setelah logistik tidak lama kemudian yang harus kita penuhi kebutuhannya adalah tempat mereka berteduh dan berlindung yang ketiga kemudian muncul permasalahan karena mereka terlalu lama berada di tenda kemudian juga tendanya juga belum semuanya apa permanen dan masih bersifat komunal ya artinya masih-masih bersatu gitu dalam satu tenda ada 20 30 bahkan ada yang 50 tentu ini secara hijin dan sanitasi sangat rawan dan rentan terhadap penyakit nah makanya sekarang sudah mulai muncul eh apa masyarakat atau korban-korban penyintas gempa ini mulai dilanda penyakit-penyakit flu batuk penyakit kulit itu sudah sudah sangat biasa sekali sekarang ada di tenda-tenda nah masa transisi ini yang menurut kami harus betul-betul diperhatikan oleh pemerintah kabupaten dan memang kami mendorong ke arah itu yang pertama tentu logistik tidak boleh kekurangan pemerintah kabupaten harus bisa memperkirakan saat ini yang masih berada di tenda berapa ribu orang kemudian kebutuhan logistik bisa bertahan sampai berapa bulan ke depan dan itu harus disiapkan dari sekarang jangan dilupakan pula kebutuhan obat-obatan dan juga tenaga medis kemudian di luar itu sambil berjalan yang lainnya tentang pendataan-pendataan rumah-rumah yang sampai saat ini masih simpang siwa dan masih terjadi kekeliruan-kekeliruan gitu itu harus segera diselesaikan lebih baik-baik saja sambil menunggu proses pencairan bantuan rumah yang rusak untuk tahap-tahap yang berikutnya terutama yang sekarang ini yang baru apa namanya yang baru dicairkan kan rumah-rumah yang rusak ringan dan juga sedang ya kalau yang berat memang belum gitu dan ini memang kewenangannya juga ada di pusat meskipun datanya disiapkan oleh Pak Kepala Desa gitu nah tentu yang paling urgent sekali permasalahan krusial sekarang permasalahan transisi adalah proses rehabilitasi dan juga rekonstruksi gitu nah ini proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini tentu merupakan tanggung kita bersama-bersama habisan apa namanya perwakilan pemerintahan berarti memang yang perlu menjadi fokus utama pada saat ini adalah logistik ya Pak yang harus tetap bisa tersalurkan dengan maksimal kepada para korban bencana terlebih mereka yang memang masih tinggal di tenor kan masih banyak juga ya Pak apalagi di pusat gempanya gitu kan kemudian kan yang sekarang sedang digalakkan juga kunian sementara ya Pak ya sudah mulai ada gitu mudah-mudahan ini bisa tersebar secara merata gitu di semua kecamatan yang memang menjadi pusat gempanya nah kemudian terakhir nih Pak apa sih harapan DPRD Kabupaten Cianjur terkait masa pemulihan pasca gempai? yang pertama tentu kita semua sepakat bahwa ini adalah sebuah musibah saya dan juga lembaga merasa sangat prihatin dan mendoakan para korban semoga Syahid dan Husnul Khotimah keluarga yang ditinggalkan bersabar dan diberikan ketabahan kita sebagai warga Cianjur yang sangat beruntung tidak terdampak tentu mempunyai kewajiban yang sama untuk menolong bahu-membahu para korban dan penyintas gempa dan bencana yang kemarin Cianjur ini untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan mereka harapan kami semuanya dengan serius dan sungguh-sungguh lebih mengedepankan rasa kemanusiaan lebih melihat bahwa para korban ini juga adalah saudara-saudara kita maka kita harus memperlakukan para korban ini dengan sangat manusiawi kita cukupi kebutuhannya kita penuhi segala yang memang diperlukan oleh para korban termasuk sebelumnya mungkin mereka mempunyai rumah bisa tidur di kamar terhindar dari hujan dan juga panas saat ini mereka harus tidur di tenda dan kami belum tentu mampu seperti mereka seperti itu nah untuk itu kami berharap pemerintah kabupaten rekan-rekan DPRD kemudian juga OPD-OPD yang mempunyai kewenangan tentu kita sebagai orang-orang yang beruntung tidak tertimpa bencana tersebut memperlakukan saudara-saudara kita seperti keluarga kita sendiri bantu mereka kedepankan rasa kemanusiaan dan hilangkan ego masing-masing ketika mereka lapar ya kita pun harus merasakan hal yang sama seperti itu jika hal itu bisa berjalan insya Allah masyarakat tidak akan lagi memandang bahwa ini sebuah bencana yang sangat besar ketika kita semua saling bahu-membahu memikul kesulitan mereka semua di sisi lain kemarin saya sampaikan juga ke beberapa OPD agar lebih terbuka dalam hal apa namanya penyaluran bantuan-bantuan harus ada satu terbukaan informasi kepada publik harus lebih transparan dan ini merupakan kewajiban bagi semua pihak terutama pihak-pihak yang berundang misalnya OPD-OPD yang menyalurkan bantuan gitu dengan tanpa bermaksud yang lain-lain mereka mengumumkan apakah di media sosial yang sudah dan akan dilakukan ini mungkin menjadi poin-poin yang cukup penting saat ini dimana masyarakat juga ikut mengawasi dan juga mengkritisi kebijakan-kebijakan kalau kita semua terbuka tentu tidak ada keraguan dari masyarakat dan saya yakin OPD-OPD termasuk pemerintah Kabupaten Cianjur dalam hal ini juga mereka bersungguh-sungguh tidak ada yang apa namanya tertutup meskipun belum secara maksimal semua sudah dilakukan dan belum tersalurkan bantuan-bantuan kepada masyarakat-masyarakat Bapak terima kasih banyak sekali lagi atas kedatangannya ke Bilik Tarlemen pada kesempatan kali ini demikian perbincangan kita mengenai masa transisi pemulihan Gempa Cianjur perspektif DPRD Kabupaten Cianjur bersama Bapak Rustam Ependi selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Perak Kabupaten Cianjur saya Hana Septya Melinda terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton